Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan tenaga kerja asing di PT Freeport dengan melakukan audit kepada tenaga kerja asing secara transparan baik dari segi jumlah pekerja, izin tinggal, dan pembagian tugas kerja. Dalam kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke PT Freeport terkait pengawasan tenaga kerja asing di Timika, Papua baru-baru ini anggota Komisi 9 DPR RI, Robert Rau, mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang sukses melakukan alih teknologi dengan memberikan pelatihan sumber daya manusia Indonesia dalam hal pertambangan dan pengoperasian teknologi canggih. Robert Rau juga mengapresiasi banyaknya jumlah pekerja Indonesia PT Freeport yang mencapai 32 ribu orang dengan perbandingan tenaga kerja asing yang tidak mencapai angka 200 orang. Itu putra-putra Papua sudah menduduki vice-vice presiden di tingkatannya. Ya kan, kita lihat salah satu yang nanti ke depan Freeport ini akan menjalankan penambangan di bawah tanah. Ini vice presidennya adalah putra asli Papua. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ayub Khan, menyatakan pengawasan terkait tenaga kerja asing di PT Freeport masih sangat lemah. Dirinya menilai tenaga kerja asli Papua masih sangat sedikit. Ayub juga menyayangkan ketidakhadiran pihak imigrasi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI ke PT Freeport sehingga laporan terkait visa dan izin tinggal pegawai asing PT Freeport Indonesia masih belum jelas. Kita masih banyak ingin menggali karena masih awal ini kita di posisi Grants Work ini sudah banyak tenaga asing yang sudah bergeser ke lain karena ini sifatnya operasional tetapi kalau sesuai dari keterangan tadi masih sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Timika Papua, Alif Auza, TVR Parlemen melaporkan.